Intro Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Garut siang tadi menyebabkan pohon tumbang Sedikitnya ada 3 pohon tumbang hingga menutup akses jalan di jalan raya Kiai Haji Hasan Arief, Kecamatan, Banjur Resmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.32 waktu Indonesia Bagian Barat Akibat tumbangnya 3 pohon, kendaraan tidak dapat melintas Hingga dilakukan pemangkasan untuk pencegahan kemacetan lalu lintas Kondisi lalu lintas dari kedua arah sempat macet selama 1 jam Membuat kemacetan panjang Pantauan Garut 60detik.com kejadian 3 pohon tumbang itu sempat membuat kemacetan panjang Tumbangnya pohon menutup akses jalan Arus lalu lintas sempat lumpuh dan tidak bergerak selama kurang lebih 1 jam Kebetulan tadi sekitar jam setengah satu itu hujan lebat berikut tengah angin kencang Menerpa daerah Suka Senang itu kisaran kampung Badahan sama kampung Sikaretok 3 pohon tumbang di pinggir jalan Kiai Haji Hasan Arief Alhamdulillah dari pihak bencana dan pemadam sudah Beruntung saat kejadian tidak ada pengendara yang melintas Sehingga robohnya 3 pohon di titik lokasi yang berbeda Tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka Ini ngantri sudah lama Pak ya? Sudah lama Pak Kira-kira berapa jam Pak? Ada lah 1 jam setengahan lah 1 jam setengahan ya? Iya Bapak mau kemana Pak? Insana saya mau ke Garut ke Kota Pak Tahu nggak Pak bahwa di masjidnya adalah pohon tumbang? Ya dari informasi dari yang lewat aja Pak Kebetulan dari tadi juga dari sana ada sih pohon yang nimpa kabel listrik Pak Sekitar 1 jam usai kejadian akses jalan sudah dapat dirintasi mesti masih secara bergantian Petugas masih melakukan penanganan di lapangan Wilayah jalan raya ke Haji Hasim Arief merupakan titik rawan pohon tumbang Apalagi saat memasuki musim hujan Dari Banjur Resmi Garut, Jawa Barat Garut 60 Detik Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!